Sahabat, di hari Raya Idul Adha ini banyak kegiatan di pesantren Zikir Al-Fat. Ini dia museum yang jadi tempatku belajar. Kami juga melestarikan budaya lewat permainan bola api. Saksikan selengkapnya di cerita santri hari ini. Assalamualaikum sahabat. Ada salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki banyak cerita sejarah Islam loh. Kota ini bernama Sukabumi. Nama Sukabumi sendiri berasal dari kata suka dalam bahasa Sunda yang berarti senang dan bumen yang berarti menetap. Dengan udara yang sejuk dan nyaman, membuat siapa saja yang datang ke Sukabumi akan betah untuk tinggal di sana. Termasuk aku sahabat. Oh iya, selain memiliki wisata alam yang indah, kota Sukabumi juga dikenal akan potensi wisata sejarah yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisata sejarah dengan peninggalan benda-benda sejarah dan memiliki nilai seni yaitu Museum Prabu Siliwangi. Jejak sejarah perkembangan Islam di Tanah Sunda khususnya di Sukabumi juga bisa ditemukan di Museum Prabu Siliwangi yang ada di pesantren Zikir Alfad. Museum yang diresmikan pada 4 Mei 2011 ini memiliki 641 koleksi berupa benda batu, keramik dinasti Cina, benda logam, senjata dan pusaka, serta naskah atau kitab kuno. Benda-benda tersebut 70% merupakan warisan dari keluarga besar Raden Suma Winata sebagai kakek dari pendiri museum sekaligus pimpinan bodog pesantren Kiai Haji, Pajar Laksana. Di Museum Prabu Siliwangi ini banyak sekali sejarah-sejarah Islam seperti batu, kujang, lisung dan lain-lain. Nah, museum ini tuh sebagai media pembelajaran para santri khususnya di bidang ilmu pengetahuan sosial. Museum yang dibuka setiap hari ini gratis untuk wisatawan loh. Jadi sahabat juga bisa berkunjung ke sini ya. Santri pun sering banget ke sini. Selain untuk melihat berbagai koleksi museum, kami juga menikmati selamat menikmati. Oh iya sahabat, aku mau ceritakan pesantrenku yang keren ini. Terletak di Jalan Merbabu, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat ini, pesantren Zikir Al-Fat diresmikan pada tahun 2010. Awalnya, Kiai Haji Fajar Laksana hanya memimpin perkumpulan mazlis zikir pada tahun 1996. Selain itu, beliau juga menawarkan pengobatan herbal dan pencaksilat sebagai jalan dakwahnya dalam majelis tersebut. Semakin bertambahnya anggota majelis dari tahun ke tahun, akhirnya diputuskan mendirikan pondok pesantren bernama Zikir Al-Fat. Alhamdulillah, pesantren Zikir Al-Fat ini sebelumnya adalah bentuk majelis. Namanya Majelis Zikir. Tahun 1996, saya membuka Majelis Zikir di rumah orang tua di Nanggeleng, Kota Sukabumi. Tahun 2010, baru kita mendirikan pesantren Zikir Al-Fat. Zikir itu adalah mengingat Allah, Al-Fat itu kemenangan. Jadi, kalau diartikan secara umum adalah pesantren yang mendekatan diri kepada Allah, sehingga seluruh santri dan jamaahnya mendapatkan kemenangan dari Allah. Itu makna yang utamanya. Pimpinan pesantren Zikir Al-Fat yaitu Kiai Haji Fajar Laksana juga dikenal sebagai tokoh multidimensi. Tak hanya sebagai Kiai, beliau juga sebagai budayawan, ahli sejarah, hingga ahli manajemen. Tak heran beliau dekat dengan sejumlah tokoh bangsa. Beberapa di antaranya bahkan datang ke pesantren loh, sahabat. Selain memberikan ilmu kepemimpinan, para tokoh bangsa tersebut juga mengajarkan tentang wira usaha kepada santri. Salah satunya adalah mereka ini, para tokoh ini, ingin memperlajar kearifan lokal. Ingin mengetahui bagaimana sih kearifan lokal, budi pekerti, kebaikan yang berawal dari akar Tatar Sunda. Dan ingin melihat juga budaya Tatar Sunda. Dan juga ingin melihat juga aspek filosofi dari pencah silat kearifan lokal untuk pembangunan. yang dijadikan kurikulum sekolah. Juga melihat adanya museum. Museum kita, karena di sini museum itu menjadi pusat pendidikan sesuai dengan ajaran Islam di mana kita harus belajar dari sejarah. Dan juga tentu bersiraturahmi dengan saya pribadi. Sahabat, perkenalkan, namaku Muhammad Dowzan Fikri. Teman-teman biasa memanggilku Dowzan. Aku berasal dari Cianjur dan sudah dua tahun aku menjadi santri di pesantren Zikir Al-Fat atas keinginanku sendiri. Tak hanya belajar mengaji, aku dan para santri juga diajarkan kemandirian melalui berbagai wira usaha yang dikelola pesantren. Ada apotik, reval haji dan umroh, hingga lembaga pendidikan. Salah satu yang aku pelajari adalah wira usaha potong rambut. Target pelangganku tentu saja santri di pesantren. Kayaknya, temanku yang bernama Fathur punya masalah rambut yang bisa kuatasi nih sahabat. Setelah Fathur memilih model rambut yang diinginkan, aku pun mulai merapikan dan menata rambut sesuai yang dia inginkan. Aduh sahabat, rupanya Fathur gak puas dengan syukuranku. Padahal menurutku udah mirip kok sama modelnya. Fathur, Fathur, protes sih boleh. Tapi jangan lupa bayar dong. Kalau gini, usahaku jadi rugi dong. Sahabat, ada acara seru yang jadi tradisi di pesantren kami. Nanti aku ceritakan setelah yang ini ya. Sahabat, meski banyak kegiatan, santri gak boleh lupa belajar. Oh iya, yang menarik di pesantren ini, kelas kami berbentuk saung. Selain itu, kelas kami berdekatan dengan alam yang akan menjadi tempat praktik kami. Jadi di Pond Pes Modernan Zikir Alfat ini, kita menggunakan kurikulum dinas pendidikan dengan kurikulum merdeka dan juga program kehasan yang ada di pondok. Jadi, semua santri di sini diajarkan secara menyeluruh kepada santriwan-santriwati Pondok Pesantren Zikir Alfat. Karena di Pondok Pesantren Zikir Alfat ini, kita mempunyai beberapa program pembelajaran. Yang pertama adalah program Ahlakul Karimah melalui Seven Habits Islam Character Building dengan formula 4S 2T 1D, 4S yaitu Sholat, Saum Sholawat, Sodakoh, Tadakur, Tafakur, dan Likir. Nah, selanjutnya adalah program MCML atau Moving Class Mastery Learning. Nah, ada program MCML Tafid Quran dan juga ada bahasa Inggris. Tanaman yang ada di Pesantren merupakan tanaman obat loh sahabat. Misalnya daun sirih, bawang putih, dan buah jeruk nipis. Setelah diraci, bisa jadi obat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa panas saat terkena api. Ada juga tanaman lain yang memiliki hasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Mulai dari sakit batuk dan pilak, hingga sakit jantung dan kanker. Ketujuh tanaman tersebut adalah daun sirih, daun albukat, daun jambu batu, kunyit putih, kunyit kuning, mahkota dewa, dan kembang sepatu. Setelah memeriksa dan melihat reka medis pasiennya, Pak Kiyai akan mengobati pasiennya dengan menuliskan resep obat. Kemudian obat tersebut diracik oleh para santri. Area perkebunan pesantren juga sangat sejuk sahabat. Tak jarang kami menggunakannya untuk mengaji. Bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah Mabtaghuna fadlam min Allahi waridwana Simahum fi wujuhihim min atari s-sujud. Mabtaghuna fadlam 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 min atari s-sujud. Kepulauan terhadap bayi tulah. Latihan ini menjadi bekal s-sandri ketika melaksanakan umroh dan haji kelak. Amin. Sahabat, bertepatan dengan hari raya idul adha, aku dan teman-teman mau mengikuti lomba menghias domba yang diadakan pesantren. Domba kami ini bernama Jack. Dengan peralatan yang kami punya, kami mau menjadikan Jack rajanya para domba. Hehehe... Keren ya, si Jack jadi raja sahabat! Lomba menghias domba jadi tradisi di pesantren setiap idul adha Secara berkelompok, santri menghias satu ekor domba untuk diikutkan dalam lomba Setelah dihias, domba akan digiring berjalan ala peragaan busana Di sini, santri ditantang aduk kreatif sahabat Untuk idul adha, kita melaksanakan sholat id berjamaah Dilanjut dengan pemotongan hewan kurban Dan kita juga mengadakan lomba hias domba Dan juga festival sate terpanjang Itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT Dan bentuk syiar da'wah kita kepada masyarakat Acara yang juga ditunggu para santri adalah bakar sate terpanjang Bakar sate terpanjang merupakan puncak perayaan idul adha di pesantren Para santri membagi tugas mereka Ada yang menusukan daging kurban ke tusuk sate Ada juga yang mempersiapkan tungku untuk pembakaran Setelah semua siap, kami bakar sate bersama Dan menikmati sate ini sepuasnya sahabat Seru deh Sahabat, habis ini lihat aksiku memainkan bola api ya Ternyata ada rahasia supaya tidak terasa panas saat bermain bola api Aku kasih tau setelah ini ya sahabat Suara azan telah berkumandang Sudah saatnya kami bersiap sholat berjamaah di masjid sahabat Setelah sholat, kami berzikir bersama Ibadah di masjid ditutup dengan saling bersalaman Dengan begitu, tali silaturohim di antara kami tetap terjaga sahabat Sahabat, malam ini kami akan melakukan latihan pertunjukan silat Bola api dan ngegotong nisung yang jadi keunggulan pesantren zikir alfat Pertunjukan pencaksilat tersebut Biasa ditampilkan bila ada kunjungan tokoh Atau lembaga ke pesantren hingga acara-acara besar di pesantren Selama pertunjukan pencaksilat Juga diiringi oleh musik yang dimainkan santri Perpaduan suara dari bonang, saron, gong, dan gendang memeriahkan acara Rangkaian pertunjukan dimulai dengan jurus dasar Yaitu jurus 16 Kemudian dilanjutkan dengan 9 jurus cakar harimau Penampilan berikutnya adalah seni tunggal yang dilakukan sahabatku Radit Selanjutnya ada sahabatku Alfat, Gawang, Fatih, dan Gustaf Yang menampilkan seni ganda Santri Putri juga gak mau ketinggalan Lewat gerak pancakinanti, mereka memperlihatkan kepandain bersilat Setelah ini, Santri akan bermain bola api tangan Yang dalam bahasa Sunda disebut bola lengan senek Disingkat, boles Sebelumnya, Santri harus membalurkan tangan dengan ramuan bernama air akal Yang merupakan campuran bawang putih, daun siri, dan jeruk nipis Dengan begitu, tangan Santri tidak terasa panas saat menyentuh bola api Permainan bola api tangan ini menjadi ikon sukabumi Dalam sejarahnya, permainan ini sudah ada sejak era Prabu Siliwangi Saat ini, boles dikembangkan fontes dikir Alfat dan menjadi ikon sukabumi Boles merupakan gabungan permainan bola api dan bola basket Dimainkan oleh dua tim, di mana dalam satu tim ada tiga orang Kedua tim akan merebut bola dan memasukkan ke keranjang untuk mencetak skor Adanya unsur kesenian pencaksilat menjadi keindahan dari permainan boles Sebelum bermain dan juga saat memperbutkan bola Santri memperlihatkan gerakan yang merupakan teknik dari pencaksilat Seperti menggambarkan iman seseorang Bisa naik, bisa turun Maka kita jangan terbakar oleh hawa nafsu Api itu adalah hawa nafsu Hwa nafsu itu jangan membakar kita, tapi harus kita kendalikan Sehingga permainan bola dengan sentuh menggambarkan orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya Sehingga hawa nafsu itu menjadi berprestasi, dimasukkan ke dalam gol-golan Gol itu adalah tujuan kita hidup Sambil mengendalikan hawa nafsu Sehingga jadilah permainan bola dengan sentuh Sahabat, walau terlihat mengerikan, aku mau coba bermain bola api Tentu saja tanganku sudah diberi ramuan tahan panas Gimana sahabat? Keren kan aksiku memainkan bola api? Icon budaya Sunda lainnya yang juga dilestarikan oleh pesantren zikir alfat adalah Ngagotong Lisung Dalam sejarahnya, Ngagotong Lisung ini sebagai bentuk apresiasi untuk memperingati kemenangan mecentrik Dan kitupang dalam mengatasi pemberontakan yang dulu mengacaukan wilayah kerajaan pajajaran Lisung tersebut dibuat seperti perahu yang menggambarkan kehidupan manusia Sedangkan tiga lubang yang ada pada lisung dimaknai sebagai sahmah kuasa, pemimpin, dan rakyat Ngagotong Lisung itu sekaligus juga mengajarkan tentang wawasan kebangsaan Dimana negara harus membuat tiga kekuatan Kekuatan dari Allah Sumatera, Tuhan yang maesah Kekuatan pemimpin yang baik Kemudian kekuatan rakyat Dipersatukan dengan satu komando, yaitu lulumpang Digotong dengan empat pilar Undang-Undang 45, NKRI, Pancasila, dan juga Bineka Tunggal Ika Nah jadilah lisung yang juga bisa dijadikan untuk pendidikan tentang wawasan kebangsaan Di negara kesatuan Republik Indonesia Melihat serunya permainan Ngagotong Lisung Aku jadi tertarik mencoba, sahabat Saat ada pemain yang terlempar Aku segera menggantikannya untuk menggotong lisung Walau digotong oleh empat orang Aku ikut terombang-ambing oleh lisung ngamuk ini, sahabat Dan akhirnya, aku terlempar juga, sahabat Ketika saya mencoba bermain boles Itu rasanya tidak panas Karena sudah memakai ramuan yang sudah diciptakan oleh pimpinan Pondok Pesantain Fikir Alphard Dan saya itu awalnya memang takut Karena melihat akang-akangnya bermain boles sangat bagus Oleh karena itu, saya ingin mencoba Dan saya tadi mencoba untuk mengangkat lisung ngamuk Dan rasanya itu berat Dan saya tadi terlempar Dan Alhamdulillah, badan saya tidak ada yang cedera Sahabat, aku senang dan bangga menjadi santri Pesantain Fikir Alphard Karena disini, aku dididik untuk menyampaikan dakwah melalui seni budaya seperti silat Belajar kemandirian Dan pengolahan obat Dengan begitu, aku bisa mewujudkan cita-citaku menjadi dokter yang ahli tibu nabawi Amin Terima kasih telah menonton!